Sayang, lagi belajar? Ya Mau izin boleh gak? Apa boleh? Mau izin? Di sini dong Mau izin boleh gak? Apa? Mau pinjam duit Mau pinjam uang Buat apa? Buat bisnis Tapi bukan usaha Aku mau belajar Belajar stok Belajar stok saham Gak boleh Gak banyak kok Sedikit aja Sebenernya 10.000 nya juga boleh Cuman kayaknya gak terasa 10.000? Kamu punya kan? Iya 10.000 punya Maksudnya aku mau pinjam lebih dari itu Kalau 10.000 ada 150.000.000 rupiah gitu Berarti 1.300.000 Enggak boleh! Kamu ga pernah kan? Ga ada penguraman kan? Ga ada sih Iya kan makanya belajar gitu Aku udah belajar kok dari 2 minggu lalu 2 minggu lalu? Masih amacer banget Maksudnya aku pinjam dulu gitu Ntar aku kembalikan deh pokoknya Aku kembalikan dalam waktu 2 tahun 2 tahun? Engga, ga boleh Kan cuma 1.300.000 yen Engga, engga Ga ada jaminan kan? Kan balik gitu Bener balik? Engga kan? Perusahaan yang mana? Tergantung, aku Aku ada rencana mau ini Perusahaanku? Engga lah kalau perusahaan kamu, kamu udah punya yang aman juga Yang ini loh Perusahaan Amerika Di Amerika Aku mau coba yang saham Amerika Tapi sekarang ga bagus kan? Namanya juga saham ya pasti ada situasi bagus sama ga bagus kan? Tapi sekarang ga cocok mungkin situasinya Kamu juga tau kan? Tapi, tapi karena kurang bagus Emang ini sekarang ekonomi itu kayak ga lancar gitu ya iya Maksudnya goyang-goyang Pasti kamu gagal Tapi, kamu kok bilang gitu? Hanya kamu terlalu positif Aku khawatir kalo gitu Orang sukses Ya pasti gagal Tapi ya kamu Langsung gagal gitu Kayak ada kesempatan Langsung Kamu gak percaya sama aku? Iya Gak percaya Gak percaya Gak percaya? Iya Aku percaya kamu Tapi mungkin skillnya belum cocok gitu Skill saham gitu Iya Namanya juga Dua minggu lalu kan? Dua minggu lalu gak boleh Tapi enggak Dua minggu lalu Dua tahun lalu iya Aku masih percaya Tapi dua minggu gak boleh Tapi sayang Aku dua minggu lalu itu Aku belajar bener-bener full lho Maksudnya Dua minggu lalu Dua minggu Jadi banyak orang Itu sukses lho Enggak maksudnya Aku gini lho Orang lain belajar dua tahun Ya kan dua tahun lalu Tapi mungkin satu tahun dia cuma belajar berapa kali gitu Kalau aku dua minggu itu Aku dari pagi sampai malem Berisi gitu? Ya berisi dong pastinya Aku belajarnya berisi Dan langsung to the point kan Makanya aku butuh praktek Aku butuh dana Aku butuh invest dari kamu gitu Gak? 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 Gak gue mau bincang boleh gak? Sebenernya bagus Tapi yang terakhirnya itu adu gitu Dari aku gitu Aku butuhnya 150 juta rupiah Karena aku mau investnya Di rupiah dulu Baru masuk ke dolar gitu Emang dua kali sih Rupiah dulu? Iya rupiah dulu Dari rupiah kalau ke dolar Mungkin banyak kurangan kan? Potong-potong gitu? Ada potongannya pasti Banyak kan? Ya Makanya sekali kita masuk Aku gak mau masuk kayak sedikit-sedikit gitu Aku masuk banyak Ya Terus aku taruh dulu Ntar aku mulainya cuma Hah? Kamu masih banyak Atau kurang-kurangnya Rugi dong Aku juga punya rencana kok Aku gak bodoh-bodoh banget lah Walaupun emang aku bodoh gitu kan Ya nanti sedikit-sedikit gitu Kira-kira skill aku mumpuni Bisa nih kayaknya nih Gitu aku harus Baca dulu situasi Kondisi Terkini gitu kan ya Kamu bisa baca? Ya dua minggu udah belajar aku Dua minggu skill Dua puluh ribu? Iyen Satu stok satu saham Dua puluh ribu kan? Jadi bisa kan? Cuma satu doang Please deh Dua Cuma dapet dua Aku kan mau beli Facebook Aku mau beli Apple Mau beli Mau beli Microsoft Jangan banyak-banyak Aku mau beli Netflix juga Netflix Ya aku juga suka Iya kan Pinjip na Engga Ngomong-ngomong Kamu belajar dari pagi sampai marang Iya Eh? Jadi kamu kerja gimana? Engga aku belajar waktu di hari Hari Jumat itu loh Hah? Hari Jumat? Dari jam 1 pagi Jam 1 pagi Sampai jam 7 pagi 7 pagi 7 pagi? Terus? Jadi dari pagi sampai pagi kan? Terus? Hari Sabtu juga Dari jam 1 pagi sampai jam 6 pagi Jadi hari Minggu gimana? Hari Minggu Kalau hari Minggu Aku belajarnya Waih Itu Berarti kan 2 minggu Aku kira 2 minggu full Engga lah Aku kan kerja sayang Mana bisa kan ke kantor Iya jadi Kamu bongong Aku 2 minggu lagi itu Aku belajar benar-benar full Iya maksudnya 2 minggu Kalau gitu Engga usah Engga usah denger Sayang Saya percayaku Sayang Please dong ayo sayang Eh? Aku udah pikir-pikir lagi Udah semangat Pokoknya aku Percaya deh Semangat apa? Minta-minta semangat ya? Iya engga lah Kalau engga aku pinjem lah sama teman lah Kalau gitu Eh cuma engga Engga mulut ya Makanya sayang Please deh Ntar aku kasih kiss yang Super ini Ayo sayang Super apa? Super apa? Super romantis sayang Romantis? Situasinya udah engga romantis Ayo dong Sayang 150 juta sayang Sayang Pinjem lah sayang Banyak banget Sayang Please deh Sayang 150 juta yen Percaya aku bisa Aku janji Aku bakal balikin 2 tahun Ya sayang Please deh sayang Sayang Please deh sayang Sayang Yerushiko nyeshimas Yerushiko nyeshimas Yerushiko nyeshimas Bansai Bansai gak usah Yerushiko nyeshimas Sayang ayo dong sayang Please deh sayang 2 tahun Oh 2 tahun sayang Janji janji sayang Aku bikin dokumen ya Oh ntar kamu bisa Kamu bisa Nanti ini deh pewarisnya kamu deh Oh iya iya Kalau Pewaris sahamnya kalau aku meninggal nanti kamu deh Percaya deh Kalau aku udah mati gitu nanti Yang pemilik sahamnya kamu deh Percaya sayang Kalau gagal Gimana? Kalau gagal Apa ke aku? Kalau aku Aku Teraktir kamu makan Ada servis gitu Servis Pijit-pijit setahun Dua tahun Ya engga Berat sayang Jadi gimana aku juga berat bro Winknya banyak Jadi gimana? Aku Aku Ini deh Aku Ya pijitin kamu gimana? Pijitin terus ya? Selama 1 bulan gitu Bukan Sampai uangnya aja kembali Iya Iya Oke kalau gitu ya Oke 150 juta Bener ya? Iya iya Tapi ya kontrak ya Aku Ya nanti aku bikin Kalau misalnya Kalau seandainya 150 juta Ternyata misalnya nih ya 10 juta kurang gitu ya Berarti Sampai aku bisa lunasin itu Aku harus pijit kamu gitu ya Iya gitu Setuju ya? Iya iya Dua tahun ya Dari hari ini ya Iya iya oke Ingat ya Iya ingat Percaya ya Iya ya Jadi besok transfer ya 150 juta ya Oke 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 Setuju ya? Iya Bener ya? Iya ya Aku percaya ya? Gapate ya? Semangat ya kamu Oke Gapate ya? Makasih ya Gapate nih Gapate nih Gapate nih